Terima kasih masih di Kompas yang bersama saya Mario Sarong. Sedara jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. TNI dan Polri menyiapkan personil dan satuan tugas intelijen untuk pengawasan dan juga pengamanan. TNI dan Polri bersinergi mengamankan dan pengawasan untuk agenda pelantikan presiden dan wakil presiden yang tinggal dua hari lagi. Pengamanan dilakukan termasuk untuk VVIP yang akan berangkat menuju gedung DPR. Terlebih melihat situasi antusias masyarakat yang ikut memeriakan pelantikan. TNI Polri pun memetakkan dan mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul. Sementara pengalihan arus lalu lintas akan disiapkan secara situasional. Pagi ini kita barusan telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan presiden. Jumlah personil dari TNI 100 ribu, kemudian dari Polri akan dijelaskan oleh Kapolri. Jadi kita semua kita kerahkan untuk pengamanan khususnya VVIP untuk ring 1 nanti dari Pas Pampes. Itu lengkap dengan sniper dan anti-drone, kemudian juga ring 2 dan ring 3, pasukan TNI dan kepolisian. Di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 Satgas. Dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan, termasuk mungkin mendoakan. Namun di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang kita pantau. Terima kasih.